Sahabat Alkitab, ada seorang kawan yang bertanya, mohon penjelasan apakah Yesus mati disalib atas kehendaknya sendiri karena ingin menebus dosa manusia, itu artinya Yesus bunuh diri atau dibunuh? Jika Yesus mati dibunuh berarti Yesus tidak ada niat menebus dosa manusia. Mau tahu jawabannya? Kita tunggu setelah yang satu ini. Punya pertanyaan mengenai Alkitab atau iman Kristen? Tanyakan saja di kolom komentar, bergabung di dalam grup telegram, atau tanyakan di whatsapp. Alkitab satu menit siap menemanimu membaca dan mempelajari Alkitab secara mudah. Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Sahabat Alkitab, dalam Injil tertulis berkali-kali, dalam berbagai perkataan, sangat jelas bahwa Yesus Kristus datang ke dunia ini karena ingin menebus dosa manusia. Dalam penjelasan ini, kita akan menunjukkan tiga ayat yang cukup mewakili banyak ayat lainnya tentang Yesus mati disalib atas kehendaknya sendiri. Injil Markus 10 ayat 45 Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini ayat yang pertama, disana dengan jelas dikatakan bahwa Yesus memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Datang bukan untuk dilayani, Yesus datang untuk mati bagi banyak orang supaya semua orang yang percaya kepadanya diselamatkan. Ayat selanjutnya, Injil Yohanes 10 ayat 17 sampai 18 Bapak mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi disini disebutkan bahwa Bapak, yaitu Allah, mengasihi Yesus. Yesus memberikan nyawanya. Jadi, nyawa Yesus tidak diambil paksa oleh orang-orang Romawi atau orang Yahudi. Yesus memberikan nyawanya untuk menerimanya kembali. Betul, ia mati. Tetapi betul juga, tiga hari kemudian ia bangkit kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari Yesus. Tapi Yesus yang memberikan nyawanya menurut kehendaknya sendiri. Artinya Yesus rela memberikan nyawanya. Itu memang rencananya. Datang ke dunia untuk mati, lalu kemudian bangkit. Disana dikatakan, Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Sesungguhnya, Yesus Kristus adalah Sang Firman, Allah yang menjadi manusia. Dialah pemilik kehidupan. Tetapi luar biasa, Dia rela untuk mati bagi orang-orang yang dikasihinya, Yaitu kita semua yang mau percaya kepadanya. Ayat selanjutnya, Injil Matius Fasa 16 Ayat 21 Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya Bahwa ia harus pergi ke Yerusalem Dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, Imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Disana dikatakan bahwa Yesus mengajarkan dengan sungguh-sungguh kepada murid-muridnya Bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk menanggung penderitaan. Untuk disiksa. Baik secara fisik maupun verbal. Kemudian mati, disalibkan, dibunuh, dibangkitkan pada hari ketiga. Kesimpulannya, memang Yesus mati dibunuh, Tetapi itu atas kehendaknya sendiri. Dia rela karena mengasihimu. Sahabat Alkitab, Masih banyak lagi perkataan-perkataan Yesus Kristus yang tidak ditulis di sini. Yesus mati disalib atas kehendaknya sendiri, Dan ia bangkit pada hari yang ketiga, Memberi pengharapan sejati kepada umat manusia. Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Percayalah kepadanya, Terimalah kepastian hidup yang kekal setelah kematian. Sahabat Alkitab, Bacalah Alkitab langsung secara pribadi, Bukan sekedar kata orang atau search Google. Bacalah sampai katam berulang-ulang secara rutin setiap hari. Alkitab adalah kitab suci yang cukup tebal. Tidak bisa membacanya selesai dalam sehari. Tidak ada jalan pintas. Membaca 3-4 pasal per hari, Akan menyelesaikan pembacaan seluruh Alkitab dalam setahun. Banyak pertanyaan akan terjawab saat sahabat melakukan saran kami ini, Tanpa keraguan. Sahabat bisa berdoa, Untuk mendapat pencerahan, Dengan hati yang rindu mengenal Allah yang sejati. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus menyertai kita selalu.